Dulu pas SD, gue punya temen cewek yang tinggal di deket rumah gue. Gue pernah ceritain di video cringe gue, tapi gue gak inget gue kasihin nama palsu apa. Soalnya gue terlalu nge-cringe buat nonton ulang video cringe-nya ya. Jadi ya, bilang aja nama palsunya, Cahyo dah. Gue dulu pas kecil tuh sering dateng ke rumah Cahyo. Soalnya dia punya Nintendo dulu, dan kita sering banget main bareng gitu. Tiap hari kayaknya malah. Pokoknya tuh dulu ya, yang bisa memisahkan gue dan Nintendo temen gue tuh cuman kiamat. Sama pelet. Nah, tapi biasanya kan jam 5 tuh gue pulang ya dari rumah temen gue. Bukan gara-gara gue udah mau pulang, tapi gara-gara temen gue tuh jam 5 ada les piano di rumahnya. Jadi, emangnya tuh sering bilang gitu ke gue. Eh, Daryl, udah dulu ya mainnya. Si Cahyo mau les piano. Nanti ya, besok lagi. Dan dulu sih, gue pas kecil gak sadar ya. Cuman sekarang kalau misalnya gue pikir-pikir tuh kayak, itu tuh cara paling halus banget gitu buat ngusir orang tau gak? Kalau gue suatu saat nanti punya anak, terus ada temennya main ke rumah, terus gue pengen ngusir temennya gitu kan, mungkin cara halusnya gue bilang kayak, Eh, Budi, udah dulu ya mainnya. Si Yanto mau les... Les Budi daya lele. Udah ya, udah sana-sana pulang dulu. Pergi, 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 pergi. Pergi, pergi, pergi kalau pergi, pergi. Tapi dulu tuh, gue mikir gitu. Hmm, keren juga ya si Cahyo ada les piano gitu. Gue sering kan ngeliat di rumahnya ada piano gede banget. Dan kita kan dulu tuh masih SD ya. Gue sering gitu mikir, ini pianonya aja lebih panjang dari tinggi kita gitu. Kalau misalkan gue berdiri, ngetipos depan pianonya aja gak bakal sampe gitu tangan gue ke ujung pianonya. Jadi ya, gimana cara mainnya ya? Dan gue sampe sekarang gak pernah tau ya. Gue tuh dulu ya sampe minta gitu ke mak gue buat les piano juga, biar kayak si Cahyo. Tapi mak gue gak ngebolehin gitu. Gue lupa alasannya gara-gara apa. Dan gue tuh dulu sampe ngerenge-renge minta ke mak gue. Ma, please lah. Masa si Cahyo, ma? Si Cahyo, mama bayangin coba. Si Cahyo, ma. Dia bisa pencet-pencet keluar lagu. Masa aku gak bisa? Apakah mama tegah? Iya. Ma. Oh, tau gak gini, ma. Mama mau gak aku ajarin cara halus ngusir temen aku gimana? Ya, pokoknya dulu tuh gue pengen banget gitu bisa dilesin piano sama mama gue. Tapi sekarang, abis gue udah tau les piano harga aslinya berapa, gue malah sekarang bersyukur banget emak gue gak buang-buang duit buat buah les piano. Udah gak peduli sama piano soalnya gue. Malah kayaknya kalau misalkan emak gue nurutin gue tuh ya dulu, sekarang tuh gue malah bakal protes gitu. Hah? Mama gak abisin 600 ribu sebulan? Cuman biar aku bisa pencet-pencet keluar lagu? 600 ribu sebulan! Sebulan 30 hari, ma. 600 ribu sebulan berarti 20 ribu sehari, ma. Mama inget kan lu, apa yang sedih jajan aku berapa? Gila, gue jadi anak gak tau. Terima kasih banget. Terus selain piano, pas SMP kalau gak salah itu gue pernah beli gitar. Karena dulu tuh pas SMP, banyak banget temen gue. Terutama temen-temen gue yang cowok gitu ya, bawa gitar ke sekolah. Terus pas istirahat tuh, mereka suka main gitarnya gitu. Dan pas mereka main gitar tuh ya, banyak kan yang ngedengerin. Mereka dikerumunin banyak orang, terus cewek-cewek pada terpukau. Dan mereka punya banyak temen, karena mereka jago main gitar. Sedangkan gue duduk di belakang, sendirian, tanpa temen, tanpa pacar, tanpa gitar. Jadi ya, gue beli gitar tuh 100% karena gue tertarik sama instrumennya dan pengen belajar. Bukan gara-gara alasan lain, guys. Gue tertarik aja kan sama gitar gitu. Dan gue dulu beli gitarnya tuh di tukang fotokopi deket rumah gue. Dan itu tuh kayak agak aneh aja gitu menurut gue. Kenapa tukang fotokopi jualan gitar? Kayak ada-ada yang gak beres aja gitu. Dan sebenernya tuh dulu gue punya sedikit sejarah sama gitar. Waktu masih kecil banget ya, gue kan pernah gitu ya, nginep di rumah saudara gue. Dan waktu itu tuh dia lagi main gitar gitu. Dan gue ngeliatin gitu kan. Tapi waktu saudara gue metik gitar dia, senarnya ada yang putus gitu. Terus kayak ngejepret tangannya kan. Terus tangannya berdarah gitu. Abis itu nangis dia. Dan waktu itu karena gue juga gak ngerti apa-apa, jadi gue ikutan nangis juga gitu. Jadi ya, gue sebenernya punya sedikit PTSD gitu sama gitar ini. Gue minta temen gue yang jago main gitar itu buat ngajarin gue gitu. Dan dia tuh orangnya baik banget. Dia ngajarin gue gimana-main gitu. Gini der, kalau misalkan kunci D, poso tangannya begini. Terus gue yang takut kejepret senar gitarnya jarak 6 meter di ujung kelas bilang, Oh, gitu. Dan abis diajarin gitu kan, gue coba sendiri pake gitar gue di rumah. Tapi gue makin lama tuh malah jadi makin mikir gitu. Kayaknya penemu gitar tuh aslinya gak pengen bikin alat musik deh. Mau bikin senjata dia. Soalnya gue gak tau kenapa. Senarnya tuh tak jem banget. Mungkin gara-gara gue baru awal-awal pake gitar, gue gak tau. Atau apa cuman gitar gue doang gitu kan yang aneh gitu. Gara-gara gue beli tukang fotokopi mungkin senarnya dibikin dari penggalis besi di Darulang. Gue jadi susah gitu latihannya. Soalnya sakit tangan gue mencet senarnya gitu. Dan gara-gara sakit, lama-lama jadi males. Jadi ujungnya, gue gak pake gitarnya sama sekali. Dan sekarang gitarnya ada di gudang gue. Jadi markas Spiderman. Kayaknya sih, kalau misalkan belum dibuang sama mama gue, gue belum cek. Terus selain gitar, gue ada cerita lagi. Waktu pas SMP juga. Gue sebenarnya pas SMP tuh masuk lumayan banyak eskul gitu ya. Gue pernah ikut eskul futsal, eskul basket, eskul catur, dan eskul marching band. Gue masuk marching band tuh abis gue keluar dari eskul basket. Kalau gak salah. Dan seinget gue sih, waktu itu gue masuk marching band gara-gara gue diajakin sama temen gue. Gue awalnya gak mau lah ya diajakin soalnya gue juga gak terlalu suka marching band gitu. Eh, tapi gue dikasih iming-imingkan sama temen gue. Eh, Daryl, lo tau gak? Kalau lo gabung marching band, nanti lo gak usah ikut pramu, kak. 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 Jadi, karena gue passion dan suka banget sama marching band gue, akhirnya gabung eskulnya. Gue minta temen gue buat daftarin gue juga bareng dia, soalnya gue males gerak aja gitu. Dan pas pertemuan pertama tuh hari Sabtu, waktu itu kan abis pelajaran ya, temen-temen gue yang lain kan ngeti baju, pake seragam pramuka gitu kan, terus mereka langsung pada ngeluh gitu. Pramuka lagi, pramuka lagi, pramuka lagi. Ah, capek dah gue, capek. Lah, lo gak ganti baju buat pramuka, der. Pramuka Aduh, kasihan sekali, friends-friends ku ini. Kalian harus upacara, belajar ikat tali, simbol-simbol morse, sedangkan diriku, cuma tinggal gebuk-gebuk drum aja. Aduh. Yaudah deh, good luck friends, karena gue harus ke kelas 7D, gue tes school gue. Bye-bye. Dan pas pertemuan pertama tuh, kita ada perkenalan kayak biasa, terus kita disuruh milih instrumen, kalau gak salah. Ada instrumen yang kayak piring itu, yang bunyinya, tsssss, gitu, gue gak tau, gue gak inget namanya apaan. Terus ada drum, sama ada trompet, seinget gue. Gue ambil drum, soalnya itu yang paling enteng di bawahnya. Terus, jujur aja ya, gue gak inget kayak gimana. Kita kayak latihan gitu, seinget gue. Dan, kan gue gak tau apa-apa ya, soal marching band ini sebelum gue gabung. Nah, salah satu hal yang gue ternyata gak tau, tentang marching band ini tuh, itu tuh durasinya. Karena, 1 jam, abis kita latihan, gue mulai mikir gitu. Hmm, ini kapan selesainya ya? Gue, mau kasih tau dulu nih ya, pramuka, di sekolah gue, itu tuh biasanya 1,5 jam, kalau gak salah. Ya, gue bolos terus pramuka, jadi jamnya aja gue gak inget gitu. Dan, karena gue minta temen gue, buat daftarin gue eskul, gue jadi bener-bener gak tau, ini sampe kapan gitu eskul ya. Tapi ya, yaudahlah ya, ikutin aja dulu lah ya. Paling selama-lamanya juga, 1,5 jam lah. Nanti selesai bareng sama pramuka. Ya, meskipun jam pulangnya ujung-ujungnya sama aja. Tapi ya, seenggaknya gue gak usah berdiri di tengah-tengah lapangan. Panas, yekans. T, A, T, T, I, 30 menit kemudian, yang pramuka udah pada selesai, dan kita belum. Temen gue yang tadi gue ledekin pas pramuka tuh, dateng keluar kelas marching band ya. Dia dateng soalnya, biasanya kita pulang jalan bareng gitu, soalnya searah. Terus, ngeliatin gue kan masih marching band dia, pake bahasa mulut dari jendela, ngomong gitu ke gue. Masih lama, dan gue cuman kayak, gue sih mikirnya, oke, 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 pramuka aja udah beres. Paling ini juga, bentar lagi selesai lah, ya 10 menit lagi lah, ya gak apa-apa lah, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting tuh gue gak capek-capek pramuka. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa lebih lama 10 menit, 15 menit. Worth it, worth it, worth it, gak apa-apa, worth it, worth it, worth it. 20 minutes later. Jangan, mantap. Yaudah, 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 yaudah. Iya, Daryl, kenapa? Bu, maaf, ganggu ya, mau tau aja nih, soalnya biar tau, buat kasih tau yang jemput nanti. Kira-kira, ini sampai jam berapa ya bu? Oh, iya, gak apa-apa, kita sih sampai jam 3.45 sih S-Colnya, jadi dari mulai sampai sekarang, ya S-Colnya durasinya sih, 3 jam aja. Jadi ya, penyesalan, dimulai. Gue habis pulang dari marching band, tuh tangan gue udah sakit, gue udah cape banget, terus brengseknya. Temen gue malah ngetawain gue, terus pulang duluan. Parah emang, meninggalkan temen. Dan, gue pengen langsung keluar. Tapi, ada masalah. Temen gue yang ngajakin gue masuk marching band tadi, dia tuh suka gitu sama S-Colnya. Bahkan abis pulang tuh, dia bilang ke gue, gila, marching bandnya seru banget ya. Gue, gue, mulut gue sih senyum ya, mulut gue sih senyum. Tapi hati gue tuh udah menjerit tau gue. Gue awalnya merasa gak enak aja gitu ya, sama temen gue, kalau misalnya gue langsung keluar. Jadi ya, buat kayak beberapa minggu berikutnya tuh, gue tetep ikut lah, gue tetep ikut. Tiap minggu kan, pas pengen mulai S-Colnya, awal-awal tuh gue yang ngelerek temen gue, tapi sekarang dia yang kayak, aduh, cape gak sih pulang jam 4? Aduh, cape sih gue. Aduh, gila, cape sih gue kalau mesti pulang jam 4? Aduh, aduh, gila emang, perah. Gak ada simpati dengan temen. Terus udah gitu kan, pas minggu ketiga, temen gue yang ikut marching band tuh, dia stop datang ke marching bandnya, gara-gara dia ada tugas pas Kibra, kalau gak salah. Jadi, dia gak bisa ikut sampai 3 mingguan gitu. Gue bener-bener pengen keluar, pas temen gue gak bisa ikut, tapi, gak, 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 gak bakal ninggalin temen. Gue bakal relain waktu gue, sampe temen gue balik dari pas Kibra, terus gue bakal omongin baik-baik sama dia. Ayo. Bisa. 3 minggu doang. Bisa. Ayo. Gak sih. Gue bercanda, gue langsung keluar ya. Udah, udah gak kuat gue, udah gak kuat. Dan, ternyata, reaksi temen gue juga be aja gitu. Jadi ya, yaudah, yaudah. Oke, gue udah lama gak Q&A, sama kayak kemarin ya, rumah gue masih direnovasi, dan gue males recording malem. Jadi ya, kalian harus dengerin suara renovasinya bareng gue, dan juga suara hujannya. Oke guys, gue janji kemarin mau Q&A, dan ini gue tepatin janji gue, karena gue tuh orangnya selalu tepat janji, dan gak pernah bohong, yekans. Pertama, dari Milk Bubble Choco. Q&A, lebih suka makan di jajanan kaki lima, atau makanan restoran? Wah, ada dua jawaban nih. Tapi, gue yakin sih, kalau misalnya lu tanya orang Indonesia ya, mendingan makan kaki lima atau resto, pasti, 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 mereka so-so gitu kan bilang, jah, gue mah orangnya sederhana, maunya makan kaki lima, apaan itu resto-resto? Dan, dan, gak salah gitu, gue juga lebih milik kaki lima, mahal coy, makan di resto. Dan, makanan kaki lima juga banyak kan, yang enak-enak gitu. Tapi, gue yakin, itu tuh jawabannya bukan jawaban jujur. Karena, itu tuh jawaban bukan dari hati, tapi dari dompet. Gue yakin, kalau misalkan duit mereka gak terbatas, pasti kebanyakan orang milih makan di resto. Tapi ya, karena kita terkena batas ekonominya aja ya kan. Terus, pertanyaan berikutnya, Bang, pernah coba masak lagi gak setelah kejadian sosis gosong itu? Ya sering lah. Lu kalau misalkan gak tau ya, gue tuh sekarang udah jago masak. Bentar lagi, gue kalau misalkan ada Master Chef Indo, tuh lu pada siap-siap aja deh, nanti liat gue daftar ikut gitu. Cuman, ya gue gak nunjukin muka aja, mungkin gue pake topeng gitu. Gue sekarang udah bisa masak mie instan. Terus, mie instan yang ada kuahnya. Terus, Pertanyaan berikutnya dari Frost Stories Q&A. Setelah bikin script, recording dulu atau gambar dulu? Dulu sih gue gambar dulu ya, cuman sekarang karena udah ada asisten, gue recording dulu, terus dia gambar, abis itu gue edit. Nama HP-nya apa? Nama. Nama atau merek nih, kalau misalkan nama ya, ya gak ada HP-nya, orang HP kok dikasih nama. Tapi ya, kalau misalkan merek, ya jangan deh, jangan-jangan. Nanti dikira gue di-endorse lagi ya, pokoknya HP-nya HP murah lah, di bawah 2 jutaan. Tiga, belakangan ini main game apa aja? Gue main game tuh sebenernya, main game yang diajakin sama temen gue aja gitu. Belakangan ini gue cuman main Terraria ya, gue main ulang gitu Terraria, sama Valorant sih. Gue sering diajakin Valorant, main Valorant bareng gitu sama temen-temen gue. Dan, yaudah deh, itu dia mau komen, bye-bye.